Halo Nenukrisya23 lagi disini dan ya hari ini aku bakal bahas deck budget lagi yaitu deck hitran yang combo utamanya tuh sama hisuian basco legion dimana dengan combo kedua pokemon ini kamu bisa ngewanit ko apapun pokemon musuh yang ada di depanmu ya tentunya kalau kombonya jadi jadi kita mulai aja review dan guide dari deck budget ini pembahasan pertama gimana budget dan keuniversalan dari deck ini kalau dari segi budget untuk ukuran deck budget deck ini cukup mahal karena kamu butuh tiga hitran yang merupakan kartu rare jadi satu kopinya 400 kredit dikali tiga plus sama basco legion ini ya ini juga kartu rare combo dua berarti 400 kali dua jadi cukup mahal untuk deck deck budget yang performanya ini bisa dimainkan direct menurutku tapi enggak sebagus deck budget kayak festivalit habis itu sama kayak United wings gitu jadi cukup mahal menurutku terus kalau untuk universalannya enggak universal komonya cuman sama hitran ya sama metang habis itu sama basco legion udah enggak ada lagi pembahasan bikutnya gimana cara memainkan deck ini nah Pokemon utama kita itu ada di hitran sama dari hiswan basco legion untuk dalam hal menyerang ya kita mulai dulu dari hitrannya kita lihat dulu profile kartunya dia punya ability yang oke daripada enggak ada oke makanya aku bilangnya eh belinya in condition body ketika Pokemon jadi aktif spot dan kena damage atau kena serang ya dari serangan Pokemon musuh bahkan ketika serangan tersebut membuat hitran ini ko Pokemon yang nyerang hitran atau pokok musuh nyerang hitran itu bakal kena efek burn buat yang enggak tahu efek burn itu apa efek burn adalah efek yang menyebabkan di akhir setiap turn Pokemon yang kena efek burn itu akan menerima dua damage counter atau senilai dengan 20 damage di akhir setiap turn tapi setelah pemberian dan damage counter tersebut pihak yang Pokemonnya di burn itu nge-flip koin kalau misalnya kamu dapat kepala berarti dia sembuh dari efek burn kalau misalnya dapet tail atau dapet ekor berarti efek burn itu bakal kelanjut ya di turn berikutnya dan dia punya serangan steel burst 50 damage untuk tiap energi metal atau energi besi yang kamu buang dari Pokemon ini jadi makin banyak energi besi tertempel berarti makin sakit serangannya hitran ini nah gimana cara nempelin bayi energi ke hitran udah jelas pakai metang ya ini supportnya seluruh Pokemon besi dia punya ability metal maker kita cuman pakai ability-nya untuk kartu ini gimana dengan ability ini kamu bisa buka 4 kartu di deck ya kalau kamu bisa ambil sebanyak apapun energi besi atau energi metal yang kamu lihat dari empat kartu bukaan itu terus kamu masukin ke Pokemon sesuka kamu ya jelas dimasukinnya ke hitran ya jadi kamu bakal pakai dua sampai tiga metang kalau aku lebih suka tiga dua tuh agak kurang menurutku apalagi kalau lawannya tuh Pokemon Pokemon stage 2 yang HPnya di atas 300 gitu otomatiskan hitran butuh makin banyak serang makin banyak energi untuk bisa ngualit ke mereka nah jadi awalnya kamu serang sama hitran habis itu dia kan rutin ngebuang ya habis nyerang ngebuang ngebuangnya semua lagi dari badannya dia semua energi nah otomatis di disk up file bakal banyak energi metal nah ketika udah banyak misalnya udah 1512 gitu atau 13 kita bawa 20 disini 20 energi metal jadi seperti gedeq ini tuh gua seperti gedeq ini tuh diisi oleh energi ketika udah banyak energi kamu switch kamu pakai penyerangnya gantian ke base colegian karena dia punya sangat upstream spirit energi buteg artinya apa kalau ada logo kayak bunderan buteg ini kamu bisa nyerang tanpa energi alias gratis ya enggak perlu nempel energi serangannya adalah menghasilkan 20 damage untuk tiap basic energi card atau kartu energi dasar ya berarti energi besi yang ada di disk up file jadi seperti bilang udah banyak energi di disk up file kamu serang pakai upstream spirit bisa ada 15 energi ya berarti udah 300 ini dimaksinya habis itu semua energi tersebut kamu balikin semua langsung ke dek nah setelah semua energi tersebut balik lagi ke dek gantian pakai hitran lagi jadi kayak di rolling aja hitran basku legion hitran basku legion sampai gamenya selesai itu adalah cara dasar untuk memainkan deck ini untuk selebihnya bakal aku jelasin di ingame aja jadi kita langsung masuk di ingame-nya masuk langsung di ingame-nya nah ini adalah alasan kenapa kamu mau maju kedua di deck ini karena kamu maju kedua kamu bisa pakai supporter langsung bisa nyerang artinya apa kita bisa pakai tm evolution kita buat nyerang di term pertama tm evolution punya serangan evolution langsung yang langsung bisa mengevolusikan dua bench Pokemon kita kita taruhnya metang jadi jelas dua metangnya eduk kita taruhnya bell doom sorry comment bell doom nanti evolution jadi metang next turn udah paling enggak udah ada dua metang untuk nge-support hitran kita buat ngebuk musuh ya gitu dan aku dikasih enggak ada belakang ini bagus sekali nih lumayan bagus ini kartu bukan lumayan sih bagus ini kartu bukanya makanya koma juga dua sama dek ini dan kita melawan dek bawa jenin bawa janin bawa luminion bawa poison Oke ini aku kayaknya tahu nih lawan dek apa eh ini enggak mungkin loyalty seh enggak enggak mungkin loyalty enggak ada loyalty bawa brood bonnet ini mungkin conquer dur ya ini Oh iya ini mungkin conquer durasanya Hai dek on call the one price itu loh eh nggak mungkin yang lain Oke dia woi woi kenapa dia majuin brood bonnetnya dia agak aneh tapi udah uh oke waduh dikasih belum lagi thank you eh berarti kita bisa langsung buat tiga bell doom that's good eh ya ini ambil aja langsung lagi tm-nya eh yep bell doom terus tm nah terus langsung evolution evolution ini tampilin lagi aja deh kita kandang nggak perlu evolution lagi di next nah gini kau kau maju pertama kamu nggak bisa karena udah jelas kamu nggak bisa nyerangkan kau maju pertama eh ini ada potensi hituranku mati sih tapi enggak papa udah ada bell doom di sini tinggal kalau majuin terus nanti mundurin gitu ini arvon ini pasti pakean first time aja langsung ya biar kita langsung acak-acak kartunya dia karena itu aku lebih suka unfair stem daripada hal kayak prime catcher Hai menurutku enggak perlu udah gini prime catcher ini deck yang kalau jadi kombonya udah bisa ngebukin semua Pokemon diaktif setebel apapun langsung dipukulin wanitko wanitko gitu main nggak perlu mendingan pakean first time aja soalnya kalau enggak ada first time perusahaannya lawan tuh cuman ada di iono tidak gini dan ada yang kamu pakai supporter lain nggak harus pakai iono gitu kayak misalnya mau pakai riddle pakai arvon lagi gitu jadi mendingan first time aja begitu dia buk pekaran juga tapi berarti bukan dekonkel duri kalau bawa pekaran ya ini dikabes yang kulawan ini aneh banget eh bentar dia ngisi kepekaran aneh betul ini deg yang musuhku ngapain dia ngisi dua energi kepekaran apa yang mau diharapkan dia buk dapet sih ya ini bukan dekonkel duri ini deg apa roaring moon lah tapi roaring mon kok bawa ini berbonet sama bawa perilous jungle Hai hmm Hai narpun boleh Hai langsung kita amankan aja yang first time-nya ya metal maker satu please kasih aku satu lagi eh metal maker lagi satu let's go 200 pas eh steel burst let's go Hai ini pasti mati tranku makanya aku langsung amani non-fresh temnya tadi kalau misalnya handku dirubai enggak apa-apa aku tambah seneng ya Hai tempat lima kartu baru Hai oke tiga basic energy wah ini pas banget ini ada dengan first time kita balikin langsung tiga basic energy dek ini bawa 20 energy ya bahkan ada Oh ini deck ini ya ampun Oh iya kita lawan deh kayak ginian Oke harusnya menang ya ini deck mim ini pekaran yang langsung bisa ngasih 55 damage counter gitu jadi tambah perilous kan jadi tuh 8 8 Hai Oke makanya kok aku bingung tadi ternyata deck mim ini malas aku ngereview udah gini sangat-sangat tidak konsisten soalnya lebih tidak konsisten lagi daripada deck hitran ini oke kita dikasih ini Mari kita langsung pakai hitran ya kita bawa hitrannya lagi terus basic energy and first time Oh kita nggak bisa and first time ya duh kenapa Oh iya waduh iya Hai matinya kena efek poison jadi nggak kehitung yang versi man first time tuh baru kehitung kalau matinya itu kena damage gitu bukan kena efek poison Hai Oke Wow oke at least kita udah bisa keku dia mundur eh bawa 20 energi cukup harusnya jangan sampai ada deket yang bawa dek ini buat 20 energi itu justru tambah bahaya ya tambah konsisten lagi kayak misalnya di awal itu tiba-tiba nanti ada banyak energi terus cuman satu Pokemon Nah itu udah nggak bisa gerak lah mau hitungannya Hai oh bentar ini aku ngambil empat price dua price cut berarti harusnya belum mati ya hitranku kecuali dia bisa udah ngasih efek poison sih baru mati tapi kalau cuman gebuk pakai irritated burst baru 120 kan nih belum mati oke ini aku lumayan bisa oke 1170 ya berarti ah nggak ngurang sih Coba bisa sampai 150 Aduh berarti masih lagi kenapa orang-orang nih lagi sekali Aduh kenapa energi lagi yang keluar energi kutama tipis di sini the delapan di eh sampah udah nggak dapet lagi eh metal maker Aduh cuman satu Oh no that's not good eh eh skip ya skip ya berarti ya skip terus nantikan first time nih aku sama musuhnya nggak nge-break semua nih Oh ini dia mundurin pekarannya Aduh oh dia nyerang kenapa enggak dia mundurin aja kalau aku jadi Oh dia nggak punya berponet soalnya ya berponetnya mati ya oke eh the bell doom hmm 10 nice let's go ke burn kamu eh eh kean first time please kasih aku hitran oke dapet kayak hitran ya eh bentar cek dulu aja sama arven nih masukin dulu basculin arven ya harusnya dapet ya eh oh habis bentar dua berarti nyangkut satu di price card oke berarti ngambilnya hiswen heavyball nah karena itu aku bawa hiswen heavyball di sini heavyball buat mengambil hitran kita hmm pekaran eh kok pekaran metal maker ayo kasih aku oke satu cuman butuh tiga sih ini butuh tiga sih udah bisa ngehit dia masa tiga meta nggak bisa kasih tiga energi Kak aduh janjian nggak bisa Oh no eh metal maker tapi at least kita udah bisa oke paling nggak dapat Oke nice Kau pun tadi nggak bisa eh ya kita next-end paling nggak udah ada base colegion lah ya ini next-end harus pakai base colegion ini jelas energi kita di deck udah habis kalau bisa lihat tadi tiga metang cuman bisa kasih tiga energi agak miris sih untuknya ada irida ini karena itu irida tuh perlu ya buat nyari base colegion ataupun nyari base colegion ya eh kita ambil base colegion sama ambil rot ya kita butuh ngembalikan ini hitran kita lagi ya harusnya udah menang ini oke aku tidak melihat adanya kesempatan musuh untuk comeback jujur saja hmm oke eh oh v centipede oke uh clip the script bentar ini kan dia lima ya kalau bisa kasih poison lima damage counter tambahan kalau poison tambah periodis lagi dua tambah efek poison satu berarti lapan damage counter what oh no 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 this is not good dikasihnya boss doang lagi oke bisa comeback ini aku bisa bisa eh tapi at least hitran ku nggak mati nih dia nggak bisa efek dia nggak bisa kemungkinan nggak bisa ngasih efek poison ke aku kalaupun dia bisa hitran ku nggak meninggal di sini kan baru lapan ya iya kan lima ditambah efek ya perus jungle dua tambah efek poison lama kan satu damage counter berarti lapan hmmm mungkin dia tambah serang tapi nggak mungkin lah ya bisa nyerang berarti lapan lapan damage counter kan ya HP ku 140 berarti kan masih sisa 60 next turn nya itu baru aku mati eh oke bentar ini energi ku sisa berapa sisa 6 ya kalau nggak ada yang nyangkut di price tadi aku nggak ngeliat price card ku disitu more peko oke subjugating chain open poison open poison pokemon kenapa dia nggak nyiapin itu oh oke dia numbalin more peko nya nih disini loh dia mau ngasih apa bentar oke dia numbalin pekaran yang nggak sama ee binding mochi oke oke ee bisa nggak ya dapat oke 2 oke oh ini bisa menang ini kalau aku bisa dapetin 4 energi aja aku menang soalnya ada boss ini dia nunggu bisa nggak ya metangnya ngasih oke satu lagi please hmm satu lagi satu lagi satu lagi metal maker please yes oke kita menang let's go agak agak dedekan sih tadi di binding mochi itu eh tadi di unverestam itu oke kita still burst kita menang tanpa best skill legend ee kita langsung masuk di gameplay yang berikutnya masuk langsung di gameplaynya ee kita masuk pertama ya disini aduh kurang enak nih tapi udah dikasih ultra ball jadi kemungkinan besar kita bisa nyerang sih kita dikasih ultra ball jadi metang cuma perlu 2 energi lagi masak metang 1 meta gak bisa kasih 2 energi dan wow kita kelihatannya ngelawan mirror deck ya ini oh enggak sih ini buat energi air berarti bukan mirror deck ini eh kita ngelang deck apa ini juga bawa base coolin soalnya oh square tuh ini apa ini oh ini kemungkinan blastoise ix ya blastoise ix ya kemungkinan kemungkinan oh iya tuh blastoise ix kelihatan wajir kartu apa nih kok bisa ngambil kartu segitu banyaknya look at 7 card kamu boleh kamu bisa any number of water pokemon and water energy dan taruh ke hand wajir ngeri juga waduh mohon maaf ini gak bisa nih ee harus kuiono nih enak dia 10 turn bisa ngapain aja kedepannya pasti ee ya metang terus ee metang dulu lah ya 1 aja cukup hmm terus iono kita tidak mau 10 kartu tuh nanti bisa jadi ee hal yang mengganggu kita kembalin ke ukuran normal 6 kartu aja waduh oh enggak bagus-bagus ada body povin tapi aku harus pake ini ya man of v ya dia dia pokemon air bentar apakah sih green ninja ini bisa nge-snipe enggak enggak bisa sih dia enggak punya akser atau energi apa-apa ya asumsi ku aja ini semoga enggak salah ya ini udah aku berani naruh bell doom 2 nih semoga aja enggak salah nah biasanya kan buat nge-boosting radian ninja pake palkia ini palkianya aja belum dimunculin sama dia ini pake trend lagi terus stillburst ya semoga aja asumsi ku tidak salah disini hmm kalau dia tuh nggak bisa nge nge-snipe sama green ninja nya heavy ball oke tidak menolong aku lagi nggak butuh heavy ball disini kayaknya bagus ya ini lawannya kita bukan besar sesuai dengan maunya kita kita kan mau lawan pekan besar emang disini arven tuh rasanya harus kusimpen deh soalnya kita agak butuh unverse time ini disini kemungkinan hit run kita mati kan di next turn kalaupun nggak mati rasanya arven tetep kukip deh sampai aku bisa pake unverse time oh wait dia evolution jadi aduh bentar oh iya saya masuk akal dia pake basku legend soalnya kan blastocyx habis nyerang itu dia buang kartu kan buang energi kartu sorry bukan kartu energi kartu energi ke trash terus nanti end game nya dia pake basku legend oke masuk akal oke dia skip nice very nice eh oke bule ini base coolin kumasukin hmm metang dua oke kasih lagi bule eh tiga kita lagi-lagi cuman butuh tiga waduh agak kurang ya ini ngelawan pokemon kecil ini eh tiga harusnya lawan langsung besar gitu still burst terus arfon simpan aku tidak mau arfon aku pake jaga-jaga aja kita kelihatannya butuh sekali sama unverse time ini kedepannya oke nice dikasih energi bagus eh oke ini kemungkinan eh blastocyxnya muncul ini disini blastocyxnya muncul itu terus hitrianku mengati habis itu langsung kutebalikin sama unverse time-nya kita udah buang enam energi berarti kurang lebih ada tiga belas ya ini soalnya ada satu kartu energi di hand blastocyx itu kan dengan ability-nya dia butuh damage 360 berarti wanjir butuh lapan energi uh uh ngeri juga lapan energi untuk nge-KO satu blastocyx wah uh ngeri banget eh berarti base cooling ini harus bener-bener disimpen buat late game ya kita habisin aja dulu sama hitranya oh dia pake base cooling di awal oke mati sini oh enggak ya cuman bisa empat ngapain terus dia pake base cooling aduh kamu tambah main jemput kekalahanmu sendiri kalo kamu main kayak gini caranya eh hmm oh ayono jangan ya aku tambah tambah rugi kalo aku pake iono kan kedua eh satu satu waduh ini tambah tuh eh satu oke eh bentar aku buangnya berapa ini sembilan ya belum aku simpen aja dululah aku pengen sekali untuk pake itu sih ini ultra ball buat nyari base collegian tapi aku kayaknya tetep butuh buat dapetin unverse time deh buat nanti ke depannya eh yes dan aku masih belum ada ngeliat tanda-tanda sih green ninja ini bisa nge snap ya jadi ku biarin aja dia nggak ngisi sama sekali energi keradian greenja jadi ku terusin aja kupain atrasi terus eh eh ini sebelas kartu dia ini terus ini apa ya jadi dia tadi nggak bisa gerak dengan kartu dia ini energi semua dia pake candy selagi supporter sampah eh dia berarti nggak bisa nemu rare candy kan soalnya tadi aku udah lihat blastos ya di hanya dia kan dia tinggal nyari rare candy nya aja ini dan nggak dapet dapet padahal hand nya ada 13 what the hell hand nya dua kalinya hand go oke kalau meteus snowy mountain eh whenever any player menempelkan energi dari hand nya ke basic non water pokemon oke berarti kalau aku berarti juga kena ya efeknya eh put to damage counter on dead pokemon oke berarti teranku bakal terluka 20 damage anjir pake water gun nggak tuh eh condition body eh metang lagi let's go kita punya tiga metang oke let's go eh kalau aku mau nge one shot si eh blastos sama dengan menggunakan eh base ku legion berarti kan aku butuh 18 ya 18 energy di disk file oke berarti ya tunggu aja sampai segitu ya hmm 1 2 eh ntar ini boleh lagi aku cepetin aja ya 1 eh 200 yes ini 2 energi nya bisa kubuang sama ultrapol ya dia tuh sebenernya nunggu apa sih ini nggak dari nanti nggak jadi-jadi loh si eh blastos nya tuh oke dapet 3 hmm hmm ntar ini 13 15 ah akhirnya akhirnya rida muncul oke jadi akhirnya bangkit ya akhirnya eh si blastos nya oke eh jadi nah ini dia punya yang namanya solid shell ya ntar ini kok kenapa ini ya take 30 damage from attack berarti kan 360 ya 360 bagi 2 18 betul kan ya 8% eh bisa nggak ya oh dia dia udah kena reduction 340 berarti nggak harus 18 17 berarti cukup 17 ya kan dia nge-hit si hit run ku ini otomatis dia juga kena damage 17 energi bisa lah ya ini kan ku buang 2 ya harusnya bisa sih hmm oke atau 40 oke nih ini game kedua ini mvp nya base collection nya di late game nya ini mau aku majuin dulu sebab aku mau ngebuang kartu dengan retreat cost juga ya nice tetep ke burn dia berarti nggak harus 17 16 saja bisa berarti harusnya dia next turn juga kena itu ambil ya base collection lagi oke ada 3 energi hmm arven loh waduh nggak ada ultra ball wah lah kok gini ceritanya oke eh berarti tempatnya dulu disini ya metal maker 1 eh 2 terus ini heavy ball terus unfair stem hmm ya unfair stem kok bisa nggak ada ya udah kepake lah oh iya udah kepake dong oke ada base collection ntar berarti kan 15 berarti aduh belum cukup kalau cuma 15 energi berarti kita pukul dulu aja sama hitrun ya kalau bisa oke dapet dua kayaknya bisa deh ini baru next turn baru habisin sama base collection oke oke nggak lebat waduh oh berarti udah sama sama ini dulu ya base collection dulu aja kalau gitu udah berapa ini 270 ya terus nanti akhirnya sama hitrun oke balik semua oke udah menang ini harusnya di 30 energi ini ada sekitar eh 30 kartu di deck ada sekitar 15 energi dengan 3 metang ya harusnya dia udah nggak punya kesempatan untuk kalah nah dan ini kan oh ini udah mati bahkan dia nggak bisa menghilangkan efek burn berarti next turn dia kena 2 damage counter lagi udah menang cara satu-satu yang nyelamat dan blastus ini dimundurin waduh dia bisa mundurin lagi oke tapi kita punya boss ya udah menang ini dia mundurin tinggal tarik aja lagi hmm oke berapa energi 8 mati sih bass collision tapi nggak apa-apa yuk eh menang dengan cukup meyakinkan kita kita pakai hitrun terus post order ntar ini isi dulu deh oke 2 udah cukup 1 2 post kura-kuranya 1 70 udah menang yuk eh terima kasih sudah menonton aku yakin kamu ngerti cara main adek ini adek ini gampang banget mainnya jadi terima kasih sudah menonton kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan silahkan tanyakan aja di kolom komentar ternyata 20 30 31 31 32